Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kita ketemu lagi Mata kuliah Manajemen administratif Baik di pertemuan Kali ini Saya akan menjelaskan Berbagai hal yang masih menyambung Dengan pertemuan sebelumnya Yaitu tentang Hubungan administrasi dan manajemen Seperti kita ketahui Teman-teman Melalui administrasi dan manajemen itu Saling berhubungan Kenapa? Keduanya merupakan Satu bagian kegiatan pengelolaan organisasi Bagaimana administrasi Merupakan keseluruhan hal Yang mencakup Transional perusahaan Yang lebih detail kita sebut dengan manajemen Seperti manajemen keuangan Manajemen sumber daya manusia Manajemen resiko Manajemen transportasi Dan supply chain Banyak sekali ya Dan Kita akan membahas hal-hal yang lebih spesifik lagi pada minggu ini Jadi ini ya Bedanya administrasi dan manajemen Bagaimana tentang strategi Apabila kita melihatkan dari sisi strategi Administrasi ini Bersifat mengambil keputusan yang sifatnya Keperencanaan Sedangkan manajemen Menjabarkan lagi keputusan yang sifatnya perencanaan itu secara lebih detail Secara operasional Sehingga dong manajernya Mau manajer keuangan ya pasti Keputusan strategik yang berkaitan dengan finansial Apakah berkaitan dengan penjualan produk baru Atau penarikan produk yang sudah lama Nanti bagian ranah yang harus mengerjakan ini adalah bagian keuangan dan bagian produksi Seperti itu Lanjut dengan kegiatan aspek rencana Maka secara administrasi Perencanaannya bersifat menyeluruh Berarti dilakukan oleh CEO Atau pengambil keputusan pemilik saham Jadi kalau mau dibilang Yang namanya jabatan administrator Itu bisa CFO Bisa CEO Atau owner Sehingga manajer Itu orang-orang Yang ada di bawah CEO CFO dan owner Sifatnya operasional Perencanaannya bagaimana Perencanaannya pada tataran departemen atau bidang masing-masing Yang sudah saya contohkan di slide sebelumnya ya Tentang bagaimana menjawab pertanyaan dari kalian di minggu lalu Departemen di perusahaan itu macamnya banyak sekali Ada keuangan juga Ada SDM gitu Ada perencanaan atau juga research development Atau HRD Atau bagian humas Begitu ya Jadi manajer-manajer bidang tersebutlah Yang nanti Melaksanakan Bencana secara umum Yang sudah dibuat oleh CEO Atau owner Yang dia merupakan seorang administrator Baik Lalu ada aspek organisasi Apabila dilihat dari kegiatan organisasinya Lingkup administrasi ini Ini hanya menetapkan pola dasar saja Kerangka utama saja Ya keutamaannya itu melihat lebih menyeluruh Tidak melihat detail Kalau melihat detail itu urusan manajer bidang masing-masing Sehingga penetapan detail itu pada manajer Jadi manajer bagian seberdaya manusia yang dia tetapkan hanya struktur organisasi yang ada di seberdaya manusia Jadi tidak ke manajer bidang yang lain Sedangkan untuk administrasi dia nanti yang menetapkan kerangka utama untuk semua manajer berbagai bidang Lalu bagi aspek kegiatan penggerakan Itu yang mengorganisir orang Bagaimana sifatnya Begimana seorang CEO melakukan penggerakan Jadi dia melakukan kebijakan dasar Bahwa semua manajer harus membuat laporan keuangan Membuat laporannya hasil kinerja setiap akhir bulan Lalu manajer-manajer bidang itu menetapkan kebijakan dasar Kepada bawahannya lagi Apa saja laporan hasil kinerja yang harus dilakukan akhir bulan Kinerja apa Kinerja yang A Kinerja jenis B Kinerja jenis yang C Jadi banyak sekali detailnya yang harus diletapkan Jadi menggerakkan lebih lagi ke bawahannya Itu urusan dari manajer bidang Lalu bagaimana dengan pengawasan Pengawasan dilakukan dari segi strategi Strategik saja tadi ya Hampir sama dengan strategi pengawasannya itu Tidak semua bidang satu-satu Misal mandor juga CEO ngecekin mandor itu hampir jarang ya Yang harus ngecek mandor itu ya supervisor berbagai bidang Jadi pengawasan secara menyeluruh Dilakukan oleh bidang masing-masing Bagaimana dengan penilaian setelah implementasi Ya tidak menilai Jadi yang menilai itu adalah manajer Karena yang tahu implementasi di lapangan adalah manajer bidang masing-masing Setelah ini manajer lah yang harus Melaporkan pertanggung jawaban Di bidang masing-masing kepada administrator atau pada CEO Itu sendiri pada owner, CEO dan pemegang saham Karena ada rapat pemegang saham Lalu bagaimana dengan kegiatan pemanfaatan umpan balik atau feedback Feedback atau umpan balik yang dilakukan seorang administrator Itu informasi yang dibutuhkan kecil ya Karena apa kecil? Karena sudah dirangkum dari manajer bidang masing-masing Sedangkan informasi yang banyak ini Yang dapat di lapangan Yang didapat dari lapangan Yang sifatnya operasional Yang terjadi di lapangan Itu ada di bidang masing-masing Yang tanggung jawabnya ada pada manajer Begitu ya Karena umpan baliknya paling hanya secara general saja Dari laporan para manajer bidang Sedangkan manajer bidang ini akan mendapatkan laporan banyak sekali nanti Dari anak buahnya yang ada di bidang tersebut Karena data dari laporan masih lebih banyak Gitu Bagaimana dengan manajemen administrasi secara definisi Menurut Josh Terry Manajemen administrasi adalah Kegiatan perencanaan, pengendalian, dan perorganisiran Serta penggerakan para pekerja Agar mencapai goal yang sudah kita sepakati di awal Bagaimana dengan Robinson Atau Edwin Robinson dan William Clefingwell Bahwa manajemen administrasi juga merupakan perencanaan Controlling, ya, pengendalian, organization Serta bagaimana menggerakkan para pelaksana Supaya tujuan tadi tercapai dengan baik Bila menurut definisi prajudi Adno Sudirjo Ini merupakan kombinasi dari corporate management Dan operational management Corporate management itu adalah Kesatuan yang terdiri atas gedung, tanah, personil, dan perlengkapan Yang harus disamakan atau diseimbangkan Dengan pekerjaan kantor Atau kegiatan yang ada di kantor tersebut Yang disebut operation atau operational management Menurut prajudi Adno Sudirjo Lalu bagaimana dengan definisi dari mukijat Bahwa manajemen administrasi itu merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen pada kantor Dia baik perencanaan, organisir, penggelakkan, dan pengawasan Supaya tujuan tercapai dengan para pekerjaan Merasakan merasakan kekuasaan batin Atau kekuasaan secara lahir Yaitu mendapatkan gaji Dimana dengan John Neuner dan Benjamin Hines Manajemen administrasi itu sendiri merupakan manajemen di kantor Yang mencapai bidang yang sempit Daripada yang umumnya dikandung oleh istilah manajemen itu sendiri Yang sebagian besar berkenaan dengan pengawasan Atau controlling Ya harus dialasi karena Lebih sifatnya menyeluruh Memanaj semua hal berkaitan dengan kegiatan Proses operasional berbagi bidang Lalu Arthur Greger Menjelaskan tentang manajemen administratif adalah Manajemen yang fungsinya sebagai tata kelola penyelenggaraan Komunikasi dan pelayanan Workart atau database Kalau sekarang bahasa milenialnya ya Workart, database, administrasi Yang berkaitan dengan surat persuratan Di suatu perusahaan Baik ini kajian kita Selama satu semester ya Tapi minggu ini kita belajar tentang konsep Tujuan fungsi dan unsur Dan manajemen administrasi Di buku referensinya bisa menggunakan Buku Puibel 2005 Tentang administratif office manajemen Atau punya lianggi Administrasi perkantoran modern Juga ferira Tentang administratif manajemen Bisa mau pakai yang mana Saya sudah cantumkan juga di google classroom Di bagian materi dan rps Kalau tidak salah ada pdfnya disitu Apabila tidak bisa didownload Bisa Kalian nanti Jarpi saya Atau saya share di group Saya lupa sepertinya Sudah share-share belum ya Kalau nanti diingatkan lagi Baik untuk tujuan manajemen administratif Itu apa saja Pertama Yaitu bertujuan mengelola seluruh data dan keterangan secara lengkap Melindungi lalu menyimpan informasi Kepada siapa saja yang membutuhkan Baik internal maupun eksternal perusahaan Pasti kita pernah ya mengalami pelayanan yang kurang menyenangkan Kurang cepat Kurang optimal Itu mungkin salah satunya adalah Permasalahan bagaimana menyimpan rps Yang baik Begitu Menyimpan data dengan sistematis Sehingga tujuan dari bagaimana mengelola sebuah database Ini juga masuk dari bagaimana memiliki sebuah administrasi Jadi data itu perlu disimpan dengan rapi Bagi kalian yang baru saja diterima untuk menjadi mahasiswa baru Pasti sudah memiliki berkas-berkas ya Berkas tentang apa itu Pelurusan kalian punya berkas ijasa Punya berkas nanti ada tufel juga Itu tolong dirapikan kembali Baik berkas yang sifatnya pdf Atau sifatnya masih fisik gitu di dalam map Jadi yang masih bentuknya di dalam map Tolong segera di scan dalam bentuk pdf Nanti kalian punya versi soft file-nya Ketika dibutuhkan kalian masih punya cadangan Bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Masih punya backup-annya Dimasukkan ke google drive misalnya Ya saya sarankan bagi teman-teman Mulai sekarang belajar Memanage bagaimana data yang sudah kalian miliki Data pribadi yang kalian miliki Informasi pribadi yang kalian miliki Dengan sebaik mungkin untuk melatih Ya supaya tujuan kalian nanti tercapai Pastikan ini cepat lulus Ingin mendapatkan pekerjaannya oke Kan membutuhkan semua data-data itu tadi Jadi mulai sekarang dirapikan Lanjut juga Lanjut Konsep administrasi Konsep administrasi sendiri Sudah dibahas dan disinggung sebentar Di pertemuan sebelumnya Bahwa administrasi berasal dari bahasa latin Itu ya Yang artinya administrasio Administrere dan administrasio Administrere artinya melayani How to serve How to help And how to provide Jadi bagaimana melayani Membantu dan memenuhi Menurut Yanggi tahun 65 Sedangkan administrasio Itu bagaimana Itu bagaimana How to giving Help Ya bagaimana memberikan bantuan Pelaksanaan Pimpinan dan pemerintahan Menurut Atmosu Dirjo Tahun 86 Jadi administrasi sendiri Pada hakikatnya itu Usaha untuk menolong Dan usaha untuk membantu Untuk memimpin dan mengarahkan Semua kegiatan Supaya tujuan Sudah Yang ditetapkan tadi Bisa tercapai segera Tidak tertunda-tunda Intinya adalah How to manage Jadi kita belajar tentang Rule-rule apa saja Supaya administrasi Yang ada di berbagai bidang Melancar Semua pelaksanaannya Sehingga tujuan Segera tercapai Begitu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya